Kami ingin konfirmasi betulkah Bupati Bogor Ade Yasin tertangkap tangan oleh KPK? Iya, berdasarkan informasi dari teman-teman di lapangan ya, dari sejak malam tadi sampai pagi-pagi benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan ya Mbak Eva. Tentu ini bagian dari tindak lanjut laporan masyarakat yang kami terima ya. Kegiatan tangkap tangan dimaksud dilakukan di wilayah Jawa Barat dan mengamankan beberapa pihak. Di antaranya benar Bupati Kabupaten Bogor ya dan beberapa pihak dari KPK, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Baik, Bupati Bogor dan beberapa pihak dari KPK, berapa orang totalnya? Sejauh ini ada beberapa pihak ya, selain Bupati dan beberapa pihak dari KPK, perwakilan Jawa Barat, juga ada beberapa SN ya, pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Baik, terkait kasus apa? Ya, mengenai materi kasusnya tentu ini yang masih terus kami jalami ya, hubungan antara Bupati Kabupaten Bogor ini dengan pihak BPK gitu ya. Nanti setiap perkembangannya pasti kami akan informasikan lebih lanjut Mbak Eva, karena saat ini kami masih melakukan permintaan keterangan ya, klarifikasi, konfirmasi kepada pihak-pihak yang diamankan di Gedung Merah Putih. Baik, Masih dalam pendalaman, tetapi kami ingin konfirmasi betulkah ini terkait dengan perkara suap, Mas Ali Fikri? Ya, tentu ini ada dugaan pemberian dan penerimaan suap gitu ya, Mbak Eva. Namun mengenai apa yang menjadi latar belakang dan kemudian terjadi dugaan pemberian dan suap nilai yang terus kami lakukan klarifikasi ya, kepada pihak-pihak yang diamankan. Baik, semalam ya diamankan artinya 1x24 jam baru nanti malam akan diumumkan, betul begitu Mas Ali Fikri? Ya, Mbak Eva. Mula-mula-mula demikian, tentu tim saat ini masih terus maraton bekerja untuk melakukan permintaan keterangan ya, pada pihak-pihak yang ditangkap dan kemudian dianalisa, baru kemudian disimpulkan melalui gelar perkara, apakah benar ada peristiwa pidana dan ada pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tentu sesuai dengan ketentuan, waktu yang dimiliki oleh KPK adalah 1x24 jam. Kalau kemudian peristiwa ini terjadi tadi malam sampai tadi pagi ini hari, tentu waktu yang dibutuhkan oleh kami maksimal di malam nanti untuk menentukan sikap gitu ya. Setelahnya, tentu sebetul-sebetul akuntabilitas kinerja KPK, pasti kami akan sampaikan pada masyarakat hasil dari seluruh kegiatan tangan-tangani maksud. Medcom.id, a part of Media Group Network.